Halo adik-adik semua, jumpa lagi dengan Pak G.S. Kali ini kita akan membahas tema 8, subtema 2, pembelajaran 1 dari halaman 55 sampai dengan halaman 60. Di awal pembelajaran disajikan sebuah bacaan berjudul Banjir, bukan sekedar bencana alam. Yang berisi tentang penyebab banjir yaitu faktor alam dan manusia, serta akibat dari banjir. Kalian baca dengan seksama ya. Nah, kemudian dari bacaan di atas, kita diminta untuk mencari gagasan utama dan informasi penting. Di sini Pak G.S. contohkan seperti ini. Ini merupakan gagasan utama dari paragraf 1 hingga 3, serta informasi pentingnya. Nah, silakan kalian pause videonya untuk membaca lebih teliti. Dan silakan tulis di kolom komentar apabila ada pertanyaan. Selanjutnya, ringkasan yang bisa kita buat di sini Pak G.S. contohkan seperti ini. Yaitu rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, penebangan liar, pembangunan pemukiman tanpa mengindahkan topografi wilayah, Pendangkalan dan penyempitan badan sungai merupakan faktor penyebab banjir, dan seterusnya. Kemudian di halaman 58 disajikan sebuah artikel dan kita diminta untuk membandingkan kata kunci serta informasi penting yang kita peroleh dengan yang diperoleh teman kita. Di sini Pak G.S. contohkan kata kunci dan informasi penting yang bisa kita dapatkan dari artikel tersebut adalah seperti ini. Kata kuncinya adalah banjir, informasi pentingnya adalah lumpuhnya aktivitas belajar mengajar, banjir dari luburan sungai, banjir disebabkan hujan deras selama 2 hari berturut-turut, SMP Negeri 2, SD Negeri Kebang Malang 1, dan SD Kebang Malang 2, SMK Negeri 1 Mojo Anyar, libur karena banjir. Kemudian di halaman 59 disajikan bacaan berjudul ada 2, ada 4. Kemudian mari kita jawab pertanyaan di halaman 60. Gagasan utama yang saya dapatkan dari bacaan yang dibacakan oleh temanku adalah di paragraf 1 perbedaan musim negara tropis dan subtropis, di paragraf 2 arah dan kecepatan angin yang berperan mempengaruhi musim, dan di paragraf 3 angin terjadi karena perbedaan tekanan udara, sedangkan gagasan utama yang saya dapatkan setelah membaca dalam hati adalah paragraf 1 perbedaan musim negara tropis dan subtropis, paragraf 2 arah dan kecepatan angin yang berperan mempengaruhi musim, dan paragraf 3 angin terjadi karena perbedaan tekanan udara. Di sini gagasan utama yang saya peroleh dari bacaan yang dibacakan teman saya, dan dari membaca dalam hati adalah sama. Kemudian berdasarkan teks bacaan ada 2, ada 4, jelaskan penyebab terjadinya perbedaan musim di bumi. Perbedaan musim di bumi berkaitan dengan kemiringan sumbu rotasi bumi. Sudut posisi matahari terhadap ekuator terbentuk selama pengorbitan bumi terhadap matahari. Ini menyebabkan terjadinya pergantian musim pada daerah belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Nah, cukup sekian pembelajaran bersama Pak Gea sekali ini, dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.